Welcome to SRWheel Kali ini gue lagi ada di toko soliter Nah ini salah satu toko kita yang ada di daerah Bintaro nih Alamat lengkapnya ada di bawah sini Nah gue udah janjian sama salah satu drifter perempuan Yang menurut gue karirnya tuh makin lama makin meningkat nih Makin jago ngedriftnya Nah dia udah di dalem kayaknya kita langsung aja ya ngeliat dia Eh Mbak Ina gimana sehat? Alhamdulillah baik Masa sehat Nah kita janjian udah berapa kali tercancel Karena Mbak Ina ini sibuk nih Kedengar-kedengar baru kurang umroh ya? Baru kurang umroh juga Nah Mbak Ina lo datang kesini mau beli pelak nih Betul banget Nah itu buat mobil apa sih? Jadi kebetulan aku lagi bangun mobil E36 E323 Terus kebetulan juga hampir semua temen aku velgnya ESR Velgnya ESR Mas banget lagi bangun mobil lagi cari velg Udah langsung kepikiran lah ESR aja ESR aja Kayaknya jauh-jauh kesini nih Dan Mbak Ina sendiri salah satu yang gue fan nih nih dari pembalap-pembalap ladies DJI 99 ya Amin Sekarang lo aja paling adem gue kalo ketemu tuh tentera Padahal dawel ya aslinya Aslinya begini nih orangnya Ngoce terbiasi ya tapi gak apa-apa itu kan karakter seseorang Nah lo kali ini mobilnya lagi dimana? Gak bawa mobilnya ya? Gak bawa lagi di bengkel Lagi di bengkel Makanya kan mau ngajak kalian ke bengkel Boleh? Boleh emang? Boleh Nah tapi sebelum ke bengkel kan harus piting-piting velg dulu Iya Karena Mbak Ina sendiri mobilnya E36 Itu PCD nya berbeda gak? Iya Jadi dia nyari PCD Jepang dirubah pake adapter Nah kita liat aja pilihan apa sih yang dipilih sama Mbak Ina nih? Seleranya gimana gue pengen liat? Ayo Mbak Ina Let's go Nah kita udah di depan Mbak Ina Lo nyari ring? 16 Ring 16 Iya Boleh ini semua 16 nih PCD 5 Semua di sini 514 Dari sini sampai sini? Iya sampai sini betul Kalau di sini di bawah bawah ini? Ini ring 16 juga tapi beda PCD Ada PCD 4 Ada yang PCD 5x100 Oh Gitu Itu tuh ya ada tulisan jepangnya gitu Iya Ini pasti gak pas di mobil aku Karena di PCD nya ini 4x100 yang ini Mbak Ina Oh I see Kayak ini nih kayak mobilnya siapa ya? Eh mobilnya siapa? Kak Anin bukan? Kak Anin itu Ah bener 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 Kak Anin pake yang ini Iya nih Kak Anin Pasti kalian juga tau Anin kan? Ya Anin Nita Gitu Nah kalo yang ini Ini RIS1 Ini Masakbar Karena namanya udah jelas Rice Oh iiii Iya ada Raisnya Bener Ini dipake E36 E46 Udah pake ini kemarin kan? Bagus Lu mau sama? Tapi kan PCD nya beda Oh iya bener Jangan lah jangan sama Jangan Kasih beda Kasih beda Kasih ini aja kali ya guys Ya yang mana ayo Aku sih sebenernya tertarik antara ini sama ini nih Ini sama ini Iya Karena PCD nya juga 5x Kalo menurut Mas Sultan Mobil lu warna apa? Silver Silver Biar agak matching-an sebenernya yang di bawah tuh Karena silver sama bronze Tapi biar menyesuaikan gak mati-mati banget mobilnya Karena kan drift itu menurut gua Kayak lu main fashion ya? Iya betul Balapan-balapan fashion tuh Jadi juga harus nyentrik Lebih ke warna ini sih biar hidup Velgnya Tapi warnanya gak kabrak? Silver ke silver kan ada pembatas ban Tapi aku lebih tertarik ini Nah itu selera gimana ayo Cap jip cip nanti guys Boleh 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 Jangan Coba kita istihoror lu Iya jangan kelamaan kita Kayaknya aku pilih yang ini deh Yang itu? Yang ini Berarti ini gua page Iya Nanti lu bawa Besok berarti gua tempat itu boleh? Boleh, boleh banget Nah disitu Gua juga pingin ngangkat cerita lu nih Karena kan gua penasaran Kenapa lu bisa terjun di dunia drifter ini? Boleh, boleh banget Ya Boleh, berarti pilihan lu yang ini Langsung aja kita eksekusi ya Ya, biar hari ini di fitting Jadi besok pas pemasangan kita tinggal Ngontenin lah Ngontenin lah Ngontenin lah intinya ya Oke Oke guys, berarti ini pilihannya Tunggu nanti kita pasang Kita dinantai Remotin di Yeah, I'm ready One step Tanya wajor Pakei lila My style I'm the blue Oke, kita udah sampai di bengkelnya Belclo Tuk lo, nah ini bengkel lo modifikasi mobil, NG, maupun yang lain ya? Semuanya di sini, mau bangun mobil pun juga di sini Kebetulan ada nih yang punya lagi di depan Oh iya, tuh masa awal lagi di depan Masa awal Nah, mobil lo sendiri kan E36 nih Yang sampai saat ini yang udah lo lakuin apa-apa aja di mobil lo nih? Udah stroke up, kaki-kaki udah aman Sebenernya roll bar juga udah ada, tinggal dipasang aja Iya Sama mau pasang velg kan? Bener, nah karena mobilnya kan di bengkel nih Jadi gak bisa datang ke toko kita Jadi ya, lu jemput sendiri waktu itu lu jemput sendiri velgnya Dan udah nyampe di sini Nah, hari ini mau kita pasangin guys, velgnya di mobil E36 ya Sudah banget Mbak Ina nih Kebetulan mobil ini yang akan aku, insya Allah akan aku pake di IDES kedua Kedua, nah yang pertama kemarin lu udah tampil, tapi ada trouble ya? Iya Nah, itu kenapa? Belum ceritain sedikit gak? Mobilnya ada di belakang anda loh ini Oh, ini di belakang ini deh? Ini E46 nih Iya, jadi kemarin tuh gak ada kesalahan sih Padahal sebenernya udah prepare, terus kayak mekanik semua udah ada di situ Jadi ada satu aku, aku tuh lagi ngegas kenceng kan? Karena kalo mau pake handbrake artinya harus kenceng dulu Iya, bener Lagi kenceng pas handbrake kok gak kegecol, aku tuh gak ngerti kenapa Atau mungkin aku juga clutch kicknya kurang dalam kali ya Terus lagi kenceng-kencengnya depan aku kan tembok kan? Pas kalo gak kegecol udah pasti nabrak depan kan? Kalo gecol ya udah dia bisa kan? Bener Akhirnya lagi kenceng-kencengnya nabrak lah Tembok Tembok itu sebelah sini, akhirnya rusak mobilnya gak bisa dipake Mungkin kalo misalnya pada saat itu mobilnya masih bisa jalan Gak rusak nih ini-ini ya Iya Bisa aku pake Aku gak mau pas aku turun pake mobil yang ada di depan sini Yang belum terbiasa aku pake Oh ya Akhirnya pas harusnya waktunya turun aku pake mobil ini Karena gak terbiasa, aku gak bisa akhirnya gagal Gagal, ya gak apa-apa karena itu kan semua penuh proses ya Penuh proses Nah, nanti kita tungguin nih mobil E36 nya jadi nih main juga QDS Nah, betul Nah, kalo lu sendiri nih kita berhubungan tentang balap lagi nih ya Iya Lu dari kapan sih hobi otomotif apalagi di dunia balap nih? Apakah dari kecil atau ada yang nyuntik nih? Sejujurnya Ini tuh adalah sebuah kegabutan Berawal dari sebuah kegabutan Waktu itu waktu lagi pandemi kan Iya Lagi pandemi, gabut banget nih ngapain ya Terus ngeliat video-video drift kan Awalnya gak video-video drift Terus sebenernya temen ada yang latihan drift kan Ternyata ada sekolahnya kan di JAS 99 Iya bener Akhirnya pada saat itu aku gak kontek Kak Akbar Hmm Kak, aku mau dong ikut sekolahnya bla 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 Oh iya Sekolah lah disitu Sehari Lepas itu dia nantang bisa gak kamu bikin donat dalam waktu sehari Oh udah ternyata Mas Akbar tuh Iya Waktu awal-awal JAS 99 itu yang ngajar masih Kak Akbar langsung Oh coachnya emang Kak Mas Akbar langsung ya Sekarang kan udah ada Mas Dhani Iya bener Gitu kan Terus akhirnya bisa Nah dari situ aku mulai tertarik Tapi kan karena ya udah pandemi Terus gak latihan-latihan lagi Iya Tahun keberikutnya aku gak kontek lagi Kak Akbar Kak aku mau sekolah lagi nih Gitu-gitu Diajak lama dia Terus disitulah kenalan sama Kak Anin, Kak Famel Kak Mereka juga ikut latihan, ikut belajar Dan dari situ Kak Akbar bilang Gimana kalau kita bikin Women Drift Challenge Oh iya Itulah juga berawalnya Women Drift Challenge Karena adanya kita awalnya iseng latihan Iya Jadi Kak Akbar bilang kayak yaudahlah dibikin Kayak gitu Sampai akhirnya Women Drift Challenge sudah sebesar sekarang Iya bener Karena sekarang udah kayak 20 Bener-bener peserta tuh Permanfaat Rame banget Terus kayak alhamdulillah antusiasnya tuh Mereka tuh kayak luar biasa banget Sampai ada yang udah mau bikin mobil Terus ada yang Wah pokoknya serius Maksudnya mereka tuh bener-bener ternyata Ingin terjun di dunia drifting tuh gak main-main Iya Ingin drifting bukan cuma sekedar konten Ternyata mereka memang Mau mengikuti Fobi dan profesinya jadi drifter Yoi Nah lu sendiri kecimpung juga ke situ tuh Nah gitu Jemur juga Trollers itu yang tadi gue cerita Nah gitu Karena lu ngejemur nih Kenapa lu dililih mobil E36 Hmm Karena apa ya Mungkin mobil E36 ini Menurut aku mobil yang paling ringan dipakai untuk pemula kayak aku Oh gitu Tapi kan hitungannya masih pemula ya Hmm Kalo misalnya udah pake yang kayak Sefiro Pake S-Tex itu kan udah yang pro-pro Iya Dan menurutku budgetnya juga jauh Lebih jauh lebih mahal ya Dipandingan E36 Walaupun sebenernya Sefiro tuh harganya sama Cuma kayaknya perawatannya lebih mudah yang ini Dan menurut gue sih ya Kenapa lebih milih E36 Karena spare fatnya lebih banyak mungkin Nah itu Iya Kalo Sefiro, S-EG itu menurut gue Spare fatnya juga kita agak pening-pening juga nyarinya Ada, ada tapi agak susah Nah kalo BMW sendiri Ya kayak lu nih Lu stroke ke 3000 Berarti kan spare fatnya gampang Nah itu Itu Nah lu sendiri berarti sekarang di kelas bukan WDC lagi Tapi sudah masuk kelas yang baru ya Yap Lu kelas apa sekarang ini? Sebenernya masih disebut WDC Tapi yang Pro AM Pro AM Nah berarti saingan-saingan lu sekarang bukan hanya wanita Tapi udah bisa bebas Udah bisa pria gitu ya Kelas umum Nah itu kalo masuk ke Pro 2 Pro 2 Jadi sebenernya lebih ke Kita tuh kayak novice ya Hmm Tau ga novice? Kalo misalnya di kejurnas kan ada novice tuh Iya bener Nah itu tuh novice Jadi kayak kita full track Cuma kita ga tandem Ga tandem lu sendiri doang nih mainnya Iya Nah kalo gue liat nih Yang BMW ini di bebek kembang ya Setiap ininya Dan gue liatin di konten kontennya bener-bener semangat nih Semangat banget di bagian otomotif Apalagi drifting ini Iya betul Nah karena kita berhubung velgnya udah nyampe Nah kita langsung pasangin aja ya Mau pasang lagi? Boleh ya Boleh banget Yoi Langsung kita pasang aja nih velg yang bener di mobil E36 ini Let's go Nah ini udah kepasang velg di mobil E36nya Mbak Inna nih Gimana? Velg udah kepasang? Menurut lu gimana nih? Sumpah ini aku suka banget sih sama warnanya ini Jadi menurut aku ini seru banget kayaknya deh Apalagi besok DS makin semangat Karena warnanya kan Warnanya tuh kayak bikin orang langsung terfokus Yoi Gak Karena mobilnya warnanya silver Dan velg warna bronze Ini warna kekinian banget di 2023 nih Tuh aku seneng banget nih sama yang ini Ini bikin jadi lebih sporty gak sih mobil aku Lebih sporty Velgnya dulu nih Iya Ini aku puas banget sih Seneng banget sama hasilnya Ini aku masang sendiri loh mas Iya tadi gue liatnya dimasang sendiri Makanya gue datengin Mumpung udah lagi masang Kita datengin Nah kalo kita liat di bagian depan Ini kan karena mobil drifting ya Jadi emang lu cambernya lebih Karena anglenya biar dapet ya Biar dapet Ini sudah dipasang coilover juga Oh ini udah coilover? Sudah coilover Wow Angle kit Angle kit juga udah pake ya Sudah Makanya tadi aku bilang PRnya tuh cuma tinggal pasang velg Bener Ini udah fit mannya udah pas nih Kalo jarinya udah dua jari Cambernya udah pas Tinggal lu paling kan wet body dikit lah ya Niatnya sih nanti akan di wet body Tapi masih mungkin di desk ketiga kali ya Boleh Siap Nah velg udah kepasang Ini keren banget kan Bener Gimana? Puas ya? Puas banget Thank you so much HSR Untuk velgnya Semoga Mbak Inek Makin rajin latihannya Makin Pokoknya di kanco otomatik tuh makin keren lah pokoknya Semoga juga HSR Makin sukses lagi Siap terima kasih Makin mengeluarkan Desain-desain velg yang lebih bagus lagi Jangan lupa info-info ke aku Aku mau order lagi nanti Boleh siap Buat mobil kedua aku Insya Allah Insya Allah Oke Mbak Ine Thank you pokoknya Thank you so much Velg lu keren Mobil lu keren Semoga kedepannya makin keren Amin amin Sukses juga buat Mas Sultan Thank you so much Nah guys Velgnya Mobilnya Mbak Ine udah kepasang Ini E36 Gimana menurut kalian? Pilihan velgnya pas Dan warnanya cocok menurut gue ya Nah untuk temen-temen sekalian Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya Jangan di subscribe Gua Susta Pembatan Diri Ingat velg Ingat esen Jangan di subscribe